Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjut ke soal nomor 5 Nah, masih tentang arus Balik ya Gimana nih, ada suatu rangkaian Sebagai berikut Dengan arusnya Arus rangkaiannya sebesar 2,2 Amper Berapakah nilai Kapasitor rangkaian tersebut Ininya berapa Nah kan, kapasitornya Oke, coba lihat Rangkaiannya apa Ada resistor, ada Apa, sitor Berarti kita menggunakan Rangkaian RLC Tanpa induktor doang kan Gak ada indukturnya, gak apa-apa Nah, pertama-tama coba Kita cari hambatannya dulu Hambatan pada rangkaian Arus mulak-balik itu kan impedansi Ya kan, Z Gimana tuh V itu I dikali Z Berarti Z Itu adalah V Dibagi I Oke Cari dulu Impedansinya Oke, gimana tuh Berapa Tegangannya 220 Dibagi arusnya itu 2,2 2,2 Ya udah 220 Dibagi 2,2 itu berapa 100 ya 100 100 Ohm Berarti impedansinya 100 Ohm Nah, sekarang gimana Karena udah ada impedansi Kita bisa mencari Nilai C C itu Nanti bisa kita dapatkan Mengalui rumus XC Karena kan gini XC Itu sama dengan 1 per Omega C Ya kan Nah, supaya dapet XC ini kita dapet Dari impedansi Impedansi adalah Akar R kuadrat Ditambah Nah, karena disini XL nya gak ada kan Ya gak ada induktor Yaudah langsung aja Berarti kap Asidor itu apa XC Pangkat 2 2 Berapa Ambatan resistor ini 80 kuadrat Ditambah XC nya Ya, kita cari Sama dengan 100 Nah, untuk Mencari XC Berarti Ilangin lu akarnya Kan, gitu Kita kuadrat Kuadrat kan Kuadrat kan Yuk Jadi, 100 kuadrat ya Sama dengan Nah, ini ilang Akarnya berat Di 80 kuadrat Ditambah XC Kuadrat XC kuadrat Ya kan Yaudah, pindah ke sini 100 kuadrat itu berapa? 10 Ribu Dikurangi 80 kuadrat itu 6.004 Tuh, sama dengan XC kuadrat Artinya XC kuadratnya berapa? Ini kulangin ini 10.000 Dikulangin 6.400 Sip 3.600 Artinya XC nya akar dari ini Ya, 60 ya 60 ohm XC nya ada 60 ohm Nah, buat nyari C nya gimana? Baiknya ke rumah tadi Di sini ya Supaya Lega XC XC Sama dengan 1 per Omega Dikali C Pindah ke sana C Sama dengan 1 per Omega Dikali XC Omega nya ada gak disini? Coba Gak ada ya Nah, karena gak ada Omega ini bisa kita cari Karena disini ada frekuensi nih Omega itu 2 V Dikali Frekuensi Berarti 2 V dikali berapa? Frekuensi nya 50 Kali kan? 50 kali 2 Berarti 100 V Nah, inilah Omega nya Baru Masukin ke sini Di bawah 100 V kan? XC nya berapa? XC yang kita cari tadi Adalah 60 Oh, berarti 100 Dikali 60 Berapa? 1 per 6000 V Nah, ini satuannya adalah Apa? Kalau misalkan kapasitornya itu V Farad Kalau misalkan disuruhnya nanti Mikrofarad Kalau misalkan disuruhnya mikrofarad Maka tinggal Dikali 10 pangkat 6 Berarti 1 per 6000 Dikali 10 pangkat 6 V Sorry Gimana? Nih Coret maunya 3 Berarti ini Kurangin 3 tinggal T Oh, berarti 10 pangkat 3 Per 6 V Nah, ini kalau misalkan Disuruhnya mikrofarad Oke Terima kasih